Intro Baik, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore dan selamat malam bagi Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara Pada kesempatan kali ini saya akan membantu Bapak Ibu dalam melakukan pendaftaran program belajar yang berjudul Assessment Competency Minimum atau disingkat AKM jadi program ini adalah program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran di sekolah masing-masing jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan dalam melakukan pendaftaran yaitu membuka browser silahkan membuka browser masing-masing kemudian pada mesin pencari silahkan di klik di ketik guru belajar kemudian enter nah disini kita akan diberi link gurubelajar.kmdiput.gov.id silahkan di klik link tersebut kemudian pilih oke saya mengerti nah pada tahap ini kita sudah masuk ke dalam halaman web gurubelajar.kmdiput.gov.id disini yang perlu kita lakukan adalah masuk melalui masuk dengan menggunakan akun PTK atau akun SIM PKB masing-masingnya klik tombol masuk pada pojok kanan atas ini klik masuk silahkan login dengan menggunakan akun SIM PKB atau akun PTK paspor GTK masing-masing ketik username nya kemudian ketik password setelah diketik username password kemudian kita masuk klik masuk nah disini pada tab ini kita sudah masuk kepada pemilihan seri program belajar yang perlu kita ikuti yang dapat kita ikuti yang pertama itu masa pandemi covid kemudian seri belajar pendidikan keterampilan hidup kemudian pendidikan inklusif dan kemudian program assessment competency minimum nah pada saat ini kita akan mencoba mendaftar pada program assessment competency minimum klik selengkapnya pilih jenjang di bawah ini untuk mengikuti kegiatan guru belajar nah disini kita akan diberikan pilihan jenjang yang manakah yang sesuai dengan bidang yang kita ajarkan tingkat SD SMP atau SMA disini contohnya SMP LB kemudian pilih simpan nah simpan data berhasil atau tutup berarti kita sudah mendaftar pada program belajar assessment competency minimum nah pada seri ini kita kita hanya perlu mengklik daftar karena guru belajar sudah simpan ke sini ini ini tingkat SMP karena yang kita pilih itu SMP kemudian pasaratnya tentu ada disini bisa dikuti oleh jenjang SMP atau SMP LB kemudian bisa dikuti oleh peran guru atau kepala sekolah atau pengawas kemudian disini terletak tanda ciklis yaitu kota tersedia artinya kita dapat mendaftar tentunya tersedia pada gelombang-gelombang yang perlu kita ikuti kemudian kita hanya perlu mengklik daftar kalau kita sudah mengklik daftar silakan kita ikuti petunjuk yang sesuai dengan petunjuk pengisian program atau bimbingan teknis dalam pembelajaran tersebut sekian selamat menikmati selamat menikmati